Intro Hoax video anggota DPR ditangkap KPK karena trunoswap dari Ferdisambo Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Beredar video di media sosial yang mengklaim KPK menahan tiga anggota DPR Karena menerima swab dari Ferdisambo Video berdurasi 8 menit itu berisi kumpulan video Video itu menunjukkan konferensi pers Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Dua petugas KPK terdengar berbicara tentang operasi tangkap tangan kasus swab dan gratifikasi oleh penyelenggara negara Video tersebut berjudul 3 anggota DPR RI penerima swab Ferdisambo resmi ditahan hari ini Melansir dari AFP Periksa Fakta, tidak ada pengumuman resmi di situs web KPK Tentang penangkapan anggota DPR karena menerima swab dari Ferdisambo Penelusuran gambar terbalik menggunakan tangkapan layar dari video menyesatkan Menemukan tayangan awal diambil dari laporan berita Kompas TV Video Kompas TV itu menunjukkan KPK sedang mengumumkan ke Romani Rektor Universitas Lampung sebagai tersangka swab penerimaan mahasiswa baru Pada kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada hari Jumat Tim KPK telah mengamankan 8 orang di wilayah Lampung, Bandung dan juga Bali Pertama saudara KRM Rektor Universitas Lampung periode 2020-2024 Kata wakil KPK Nurul Gufron dalam video itu Menyebutkan Romani sebagai KRM Kemudian video yang memperlihatkan Revli Harun diambil dari menit ke-2.10 Di video ini yang telah diunggah di saluran Youtube tersebut Di video itu Revli mendiskusikan pernyataan ke-2 Indonesia Police Watch IPW Sugang Imam Santoso yang mengklaim Sambo telah menyuap beberapa orang Termasuk anggota DPR RI untuk mengaburkan kasus pembunuhan terhadap ajudannya Sugang tidak menyebut nama dan selanjutnya mengklarifikasi pernyataannya dengan mengatakan Kalau dia salah ucap Selanjutnya video yang memperlihatkan Arsul Sani diambil dari segmen berita 1 tahun 2017 ini Dimana ia mengatakan hukuman mati tidak menjamin akan memberikan efek jerah bagi koruptor Sedangkan narasi di bagian akhir video diambil dari situs berita Tribun News berjudul Terlacak Jejak Digital Anggota DPR RI Pembela Ferdi Sambo, Ketua IPW, kasih bocoran soal sosoknya Artikel tersebut mengutip kesaksian Sugang di depan anggota Mahkamah Kormatan DPR pada hari sebelumnya Dalam kesempatan yang sama dia membuat klarifikasi dan mengaku terpleset lidah Dalam mewawancara dengan media dan dia menemukan tidak ada anggota parlemen yang disuap oleh Sambo Jadi kesimpulannya, video yang mengklaim KPK menangkap 3 anggota DPR karena terima swab dari Ferdi Sambo adalah tidak benar Tidak ada informasi resmi dari KPK tentang penahanan anggota DPR terkait kasus Sambo Video itu berisi kumpulan tayangan yang tidak saling berkaitan Termasuk konvers KPK tentang penangkapan kasus korupsi di Universitas Lampung Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan Pastikan itu berasal dari sumber terpercaya sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya Beredar kabar Serdi Sambo jual dua organ tubuh Brigadir J ke luar negeri? Benarkah? Pemburuan Brigadir J musuh bergulir dan telah mencerat mantan atasannya Ferdi Sambo sebagai tersangka Banyak isu berkembang selama investigasi kasus termasuk soal hilangnya beberapa organ dalam milik mendiang Kabar ini disampaikan oleh kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Siman Juntat Kini malah beredar kabar organ dalam Brigadir J yang hilang Telah dijual keluar negeri oleh Sambo Informasi ini seperti yang tampak di video unggahan kanal Youtube Radar Gossip Akhirnya terungkap dua organ Brigadir J yang hilang dijual oleh Ferdi Sambo luar negeri Seperti itulah judul dari unggahan videonya Bahkan judul yang dituliskan di thumbnail video terlihat lebih rinci Yaitu update kasus Brigadir J ditemukan di transaksi penjualan dua organ Brigadir Yang hingga hilang seharga 4M di berangkas Ferdi Sambo Lantas benarkah informasi yang disampaikan di video tersebut Berdasarkan penelusuran video berdurasi 3 menit 16 detik tersebut ternyata sama sekali Tidak membahas perihal penjualan organ dalam milik Brigadir J Nerator video justru terdengar berangkup sejumlah pernyataan pengacara Brigadir J Kamarudin senang jumta ketika mengungkap soal adanya dua organ dalam Brigadir J yang hilang Video mengutip pernyataan Kamarudin soal hilangnya kantung kemi dan pangkreas yang sempat disampaikan Oleh Kamarudin pada awal Agustus 2022 lalu Video itu juga menyebut soal Kamarudin yang mengungkap hasil otopsi ulang berdasarkan keterangan dua dokter yang diutus pihak keluarga Untuk menemani proses otopsi termasuk perihal otak yang berpindah hingga diduga hilangnya dua organ dalam Brigadir J Sementara itu video juga memperlihatkan kolase foto berbagai tajuk pemberitaan terkait hasil otopsi Brigadir J Namun tidak ada satupun yang benar-benar menunjukkan penjualan organ dalam milik mendiam Hingga artikel ini ditulis pun tidak ada penjualan resmi Baik mengenai alasan raiknya kedua organ dalam Brigadir J maupun tentang isu penjualan oleh Ferdi Sambo Dengan demikian dapat disimpulkan bila video yang disampaikan telah ditonton oleh 21.000 itu kurang lebih tepat Ada ketidaksesuaian antara judul dengan konten yang ditampilkan di video Unggan ini bisa dikategorikan sebagai hoax Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!